baik teman-teman kita lanjut lagi jadi setelah kita pasang tiang lampu seperti ini maka kita akan pasangkan lampu ini kira-kira begini nanti posisinya mahal disini jangan sampai terbalik teman-teman jadi kalau menandai itu seperti ini ini tombol power ada di sisi agak sebelah kanan kemudian ini yang ini layar digitalnya ini layar digitalnya maka pasangnya itu begini teman-teman ini yang ada resistor ya tahanan itu berada di sebelah kiri nah begini saya ulang lagi ya ini posisi resistor ada di sebelah kiri nah begini kemudian kita pasang bautnya atau pinnya ini nah cukup begini aja nggak usah terlalu kenceng-kenceng juga yang penting pasang ya nanti kalau antara simetris atau enggaknya simetris atau enggaknya nanti bisa teman-teman atur disinilah di atur agak dibengkokkan pakai tang juga bisa nggak masalah semudian yang lampu belakang sama juga nanti bagian resistor ada yang ada di sebelah kiri ya sebelah sisi jauh tombol power sudah terpasang dua-duanya maka boleh kita coba ya nanti nyala bangga ya jadi lampunya ada di bawah ya teman-teman ya lampunya ada di bawah ini ternyata menyalakan tombol power seperti ini nah ini nyala ya teman-teman ya ini nyala warna hijau ya ini nyala warna hijau gitu ya nah ini nanti kita sambil belajar ya kita coba matikan lagi gini semudian kita nyalakan nah ini ada angka yang berjalan nah ketika kita biarkan tombol power menyala maka ini masih pakai satuan mps meter per second nah bagaimana caranya untuk merubah menjadi fps kita demonstrasikan seperti ini ya teman-teman ya kita nyalakan tombol power sambil ini berada di nah ketika ini ada angka ini kita langsung pencet oh ini terlambat ya mencetnya terlambat jadi harus cepat kita matikan lagi kita nyalakan sampai ada angkanya ini ya kemudian kita nyalakan tombol power kemudian begitu ada angka yang ngacak itu yang berjalan mungkin kita segera pencet ini tombol tombol ini ya kita coba ya on atau angka pencet terus nah ini lepas ini ada tulisan mps nah bagaimana cara merubahnya menjadi fps kita pencet tombol sekali lagi nah ini sudah fps nah sekarang bagaimana cara menjalankannya pencet lagi agak lama nah lepas nah dia akan berjalan nah ini sudah menggunakan menggunakan kesatuan fps ya fps ya teman-teman kita miringkan begini ini sangat sensitif ya jadi begitu ada lewat ini sudah coba kita ini saya jatuhkan disini waduh ini sudah ada 3,9 fps ya walaupun malam ya ini coba kita jatuhkan disini 3,6 nah begitu teman-teman ya untuk untuk meng apa namanya menggunakan chrono ini dengan satuan fps nah bagaimana melihat hasil rekaman kecepatan yang sudah kita lakukan tadi nah tinggal pencetin aja nah ini satu oh kita 6,6 6,8 6,8 1 ya yang tadi saya pernah simpan nah terus kemudian yang kedua ini 6,2 yang tadi kemudian yang ketiga 3,9 nah begitu seterusnya begitu seterusnya A5 ini memorinya ya ini memorinya untuk mereset gimana mereset supaya hilang semua tinggal pencet aja yang lama sampai sampai begitu ya nah itu sudah hilang semua oke untuk mematikan biasa pakai ini ya nah begitu saja nah mungkin itu saja petunjuk cara penggunaan krono jina yang murah meriah dengan harga di bawah 1 juta nanti untuk tanya-tanya lebih lanjut boleh komen di kolom komentar dan jika berkenan membubuhkan subscribe keren kami lebih senang lagi dan bersemangat untuk membuat channel yang berikutnya ini itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih